Selamat malam, salam sejahtera. Berita hari ini khas untuk keluarga Malaysia. Berikut adalah berita bergenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan. Cara untuk tebus bantan bauce perlindungan yang bernilai RM75. Bantuan bauce perlindungan. Cara untuk menebus bantuan bauce ini yang bernilai RM75 beserta syarat kelayakan untuk memohon bantuan bauce dan apakah sebenarnya bantuan bauce perlindungan tenang, jumlah bauce, serta kelebihan perlindungan ini. Keluarga Malaysia merupakan slogan kerajaan pada hari ini. Disebabkan itu, pelbagai jenis insentif yang diumumkan pada budget 2022 yang lalu bertumpukan dengan keluarga Malaysia. Budget 2022 telah dibentangkan dan diluluskan pada 29 Oktober lepas. Oleh itu, budget kali ini katanya amat menitikberatkan aspek perlindungan kepada rakyat khususnya mereka yang dalam kategori B40. Syarat kelayakan untuk tebus bantuan bauce ini serta caranya. Berikut adalah syarat kelayakan yang ditetapkan. Penerima meskila yang layak hanyalah penerima BPR B40 sahaja dan satu bauce hanya boleh digunakan untuk membeli ataupun menyertai satu polisi sahaja. Dan yang ketiga, pulangan tunai ataupun pembayaran balik tunai adalah tidak dibenarkan. Yang keempat pula adalah bauce hanya boleh digunakan untuk polisi ataupun sijil baharu memperbaharui polisi ataupun sijil. Bauce juga tidak boleh digunakan untuk polisi yang sedia ada. Semakan untuk bauce pelindungan tenang. Semakan boleh dibuat mulai 30 September 2021. Sebanyak 3.6 rigit Malaysia, juta golongan isi rumah boleh mula menyemak semakan kelayakan mereka di bawah program bauce pelindungan tenang yang menyediakan pelan pelindungan mampu milik untuk golongan B40. Semakan boleh dibuat melalui dua cara, yaitu yang pertama semakan manual dan juga semakan online. Kelebihan bantuan bauce pelindungan tenang, jumlah bauce pelindungan. Jumlah asal bauce pelindungan tenang adalah RM50 bagi tahun ini tetapi pada tahun 2022 RM75. Bauce pelindungan tenang, program ini adalah salah satu langkah kerajaan untuk melindungi rakyat sekiranya terdapat apa-apa insiden yang tidak diingini berlaku.